Makasih mbak, oke. Nah, Surabaya sebagai kota palawan memiliki akar yang kuat dengan bangunan-bangunan bersejarah. Seperti salah satunya tempat ini. Nah, anehnya, begitu masuk tempat ini, saya merasa pintar, bijaksana, dan berwawasan luas. Ternyata, saya berada di tempat yang dulunya adalah toko buku, pantesan, adalah Lokahens Cafe. Dari depan, sudah terlihat bahwa bangunan ini adalah peninggalan masa kolonial Belanda. Tidak salah, tertera di pelakat bangunan cagar budaya yang tampak rusang, bangunan ini didirikan pada tahun 1925. Wih, hampir seabad. Begitu kita masuk, bangunan yang ada di sudut jalan tunjungan ini memberikan vibes yang menyenangkan. Bekas toko buku JWF Sleuter, Surabaya ini dulunya mendistribusikan buku-buku Belanda di Hindia, Belanda. Dari interiornya terlihat, susunan rak-rak buku yang dijadikan simbolisasi rak buku zaman dulu. Setelah itu, bangunan di tunjungan nomor 39 ini beberapa kali beralih fungsi. Hingga awal 2023 ini, lahirlah Café L'Occalens, yang berarti tangan-tangan orang lokal. Selain rara buku, adanya display salah satu merek jamu jadul cukup menarik perhatian. Jamu-jamu yang hanya kita temui saat kecil dipajang di situ seperti jamu galian singset, pegelinu, sampai sehat wanita. Di sudut yang lain, tampak koleksi piringan hitam berjajar rapi tertata di antara rak-rak buku. Vinil dari era lawas masih tampak apik. Salah satunya album vinil Martin Gay, penyanyi soul 60-an. Untuk menata interiornya, arsitek Andra Martin membuat perpaduan tiang-tiang kokoh dengan jendela lebar dan rak buku yang menjulang. Modern heritage, begitu disebutnya. memadukan eksotisme masa lampau dengan kenyamanan kekinian yang membuat pengunjung betah berlama-lama. rekomendasi teman sih, sama dekat dari hotel kita. Terus pas masuk apa pesan? Kayak vintage gitu, bagus, kayak historical gitu. Tapi dalamnya modern sih? Iya, dalamnya modern. Makanannya minum banyak? Enak sih so far. Untuk makanan, Risto Fine Dining ini menjunjung tinggi khasanah Bogano Santara. Seperti Sop Iga Bindang, Palembang, Bambu Iwak Pe Fufu, hingga Kebuli Banjar. Namun, pilihan saya telah mantap, nasi campur. Ini adalah nasi campur loka. Jadi mereka ini musiman, bila musim kemarin mereka pakai nasi campur Bali. Untuk ini adalah nasi campur Sulawesi. Jadi sinisernya ada ini, ayam buku, kemudian sambalnya ini, sambal dabu-dabu, jadi manis, ketemu dengan seger. Rasanya di mulut luar biasa. Dan jangan lupa penutupnya. Minuman anak gaul. Hotty alias teh panas. Saya lanjutin dulu. Untuk dari Cafe Loka Hens ini, kami lebih mau nyongsong Indonesian. Jadi karena dari dulu kan konsepnya kayak toko buku yang dimiliki dari orang Belanda. Jadi first time, kita mau nyongsong itu lagi. Kayak gitu. Jadi kalau dari foodnya sendiri, kita mau lebih nunjukin Indonesian food. Jadi semua Indonesian food, kita tunjukin di sini. Kayak gitu. Perjalanan saya lanjutkan. Sambil menyusuri Surabaya yang panas, saya berbelok ke cafe yang ada di Bilangan Wali Kota Mustajab. Bangunan cafe ini memang masih tergolong muda. Masih sekitar 63 tahun. Didirikan pada kisaran 60-an pada 2019, direnovasi menjadi cafe Sansekerta. Begitu memasuki bangunan ini, berasa masuk ke rumah nenek. Lantainya yang masih menggunakan keramik lawas, kursi hanya aman bambu dengan meja marmernya menambah kesan klasiknya. Menuju meja saya, saya harus melewati pintu putar yang antik. Segera, saya memasang es doger. Hari ini panasnya kota palawan luar biasa. Es doger datang, segera saya siramkan sirupnya, dilanjut dengan susu kental manisnya. Sambil mengaduk, tak tahan untuk tak menelan ludah. Hap, satu suapan melepaskan segala dahaga. Untuk main kursenya, saya memilih makanan wajib kota Surabaya, rujak cinggur. Tak berselang lama, rujak cinggur pun datang. Bila biasanya, rujak yang menggunakan hidung sapi ini disajikan ala kaki lima, hari ini saya penasaran, bagaimana rasanya jika dihidangkan di Cafe Bintang 5. Nah, kalau Anda ke Surabaya, Anda afdol katanya, kalau Anda makan makanan khas Surabaya ini. Rujak cinggur. Aduh, petisnya, kemudian sayur-sayurnya, kemudian yang paling bintang utamanya, cinggurnya, wuuh, enak. Dan nanti kalau sudah kepedesen, tenang. Ada dua, ada gerobok, ada sedoger yang seger. Wuh, wena ini. Yuk, kita lanjut dulu. Menu makanan yang disajikan di Cafe ini adalah Conforting Food Authentic Nusantara, seperti tahu telur, sate kelopo domohen, sampai gurami pesmol Sunda. Untuk makanannya sih oke, ayam, ini kayaknya ayam saus padangnya oke, abis itu suasana, restorannya juga kayak, terasa kayak rumah gitu lah, homey gitu. Isu interiornya kayak apa? Iya, pemilihan warna, interiornya tadi, itu yang, yang bikin beda sih, jadi dari restoran ini. Bedanya kayak homey? Mungkin dari, dia bukan cuma kayak, kursi, kursi meja biasa, tapi bisa ada, ada rasa, tadi homey-nya itu sih, pemilihan warnanya juga terutama ya. Nah, pilihan sudah terbuka di depan mata, apalagi, menjelang hari kemerdekaan, rasanya akan seru, jika bisa berwisata kuliner, ke cafe atau resto, yang bertema heritage, sambil menikmati, kekayaan menu otentik Nusantara. Ganjarwi Caksono, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.